Intro Halo sahabat hidup TV Halo teman-teman, apa kabar Anda semua? Senang sekali. Saya Helen Simarmata kembali berkesempatan untuk menyapa teman-teman semua dalam program Tour de Biara. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap selalu penuh sukacita ya, terlepas dari apa yang sedang terjadi saat ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berkunjung dan juga mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sebuah biara di Medan, yaitu biara Francis Canes Santa Elizabeth. Dan untuk memperkenalkan tentang Ordo ini dan juga mengajak kita berkunjung secara virtual, saya sudah kedatangan Suster Saferia Lingga nih di tengah kita. Halo Suster. Halo Helen, salam sahabat-sahabat TV semua. TV hidup, sorry. Iya Suster, senang sekali Suster Saferia bisa hadir nih di tengah-tengah kita, walaupun kita masih secara virtual ya Suster ya. Senang juga bisa berjumpa walaupun secara virtual karena kondisi ini ya. Iya Suster. Baik Suster, kan kita pengen lihat nih seperti apa sih biara FSA di Jalan Selamat Ria di Medan ini. Tapi tentunya sebelum kita ke sana, boleh dong Suster cerita sedikit tentang sejarah atau tentang karya, tentang spiritual dari biara ini atau dari Ordo ini. Boleh ya Suster ya? Oke, tentu boleh Mbak. Tapi Helen, boleh nggak saya dibantu dengan powerponnya supaya sahabat-sahabat hidup TV juga lebih bisa mengikuti kan? Ah, lebih mantap itu Suster. Boleh, silakan Suster. Kalau begitu saya share powerponnya. Ya. Baik. Sebentar. Suster Francisca Nesanta Elizabeth. Singkatan yang biasa kita kenal itu FSA. Jadi itu S-nya itu, disini sering orang keliru, sebenarnya bukan Suster tapi Santa. Jadi F itu Francisca Nes, S-nya Santa, E-nya Elizabeth. Suster Francisca Nesanta Elizabeth ini, kongregasi kami ini, sebenarnya sudah tua untuk manusia. 140 tahun yang lalu, ini berawal dari satu keprihatinan sebenarnya. Dan kepedulian akan situasi setempat. Jadi uskup di Breda waktu itu, namanya Monsignor Henry Kusvanby, sangat peduli dengan umat di keuskupannya. Nah pada zaman itu, kita tahu Belanda itu kan dalam keadaan perang. Jadi sama sekali, tidak ada orang memperhatikan, karena semua sama-sama kesusahan dan menderita begitu ya. Nah keprihatinan uskupin melihat banyak umatnya yang sudah tak terpelihara di rumah, jompor dengan orang sakit. Nah dia mulai mengetuk pintu biara-biara. Siapa yang bisa menolong ini? Nah pada zaman itu, semua biara-biara yang ada di Belanda cukup banyak. Tapi mereka itu tertutup, kontemplatif. Untuk melayani keluar itu sangat sulit. Nah hingga akhirnya setelah lama mengetuk pintu biara, kami katakan mengetuk, siapa yang mau. Suster Maria Maddalenders, ini sebenarnya seorang suster di biara Mater Dei. Tapi di kota yang sama, di kota Breda. Meminta ke biara ini, mudernya waktu itu tidak mengizinkan. Akhirnya mudernya mengatakan, sudah Bapak Uskup, silahkan masuk ke biara kami, tanya siapa yang mau. Nah waktu itu, yang menjawab hanya suster Matipda Lenders. Karena catatannya waktu itu, kalau sudah apa, kalau sudah menerima tawaran uskup, dia harus keluar dari kongregasinya. Ini konsekuensinya. Jadi ini menurut saya, sesuatu yang luar biasa sekali, kemapan hanya ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak jelas. Maka pada tanggal 1 Agustus, suster Maria Maddalenders ini menandatangani bahwa dia resmi keluar dari kongregasinya, langsung memulai kongregasi yang baru, yang diinspirasi, diinspiratori oleh Monsenyor Henrikus Van Bick tadi. Nah hanya 4 tahun kemudian, pengikutnya cukup banyak. Karena waktu itu aktif masih apa ya, masih terbatas. 4 tahun kemudian, tidak cukup lagi tempatnya, kos-kosan waktu itu dicarikan Bapak Uskup. Lalu dibangun rumah pertama, dan ini sampai akhir juga tahun 2000 kemarin tetap digunakan. Ini di jantungnya kota Breda. Inilah rumah pertama, tapi sekarang ini tidak ada lagi. Nah, lalu sekitar 45 tahun kemudian, sangat berkembang, cukup berkembang di Belanda ya. Uskup di Medan ketika itu Matthias Brans, merasakan keprihatinan yang sama dengan Monsenyor Van Bick, inspirator kami tadi. Lalu meminta tenaga lagi ke Belanda, tolong siapakah yang bisa membantu di keuskupan saya, banyak orang sakit yang tidak diperhatikan. Ketika itu sebenarnya rencananya mau membantu di rumah sakit umum. Rumah sakit umum waktu itu kan masih dipegang Belanda. Lalu Monsenyor Petrus, Uskup Breda ketika itu, karena Uskup Henrikus itu sudah meninggal, meminta kongregasi-kongregasi yang menjawab itu adalah kongregasi Franciskan Elisabeth, itu namanya di Belanda. Nah, lalu tahun 25 setelah diurus sana sini, diberangkatkanlah empat pionir pertama dengan kapal laut. Jadi dalam sejarah, satu bulan persis berada di kapal laut ini. Menurut cerita sih, perjalanan yang panjang dengan tidak semodal yang sekarang, banyak misionaris meninggal di kapal, katanya. Jadi mereka berangkat tanggal 29 Agustus dari Belanda, Rotterdam waktu itu berangkatnya, dan tiba diberlawan tanggal 29 September. Nama kapalnya tadi Johan Dewit. Nah, suster yang diberangkatkan untuk FSE itu adalah empat suster ini. suster Pia, itu mudernya, suster Filotea, oh maaf, suster Filotea itu mudernya, suster Gonzaga, dan suster Antoinette. Aduh, sorry aku keliru lagi. Mudernya benar suster Pia. Suster Antoinette itu adalah suster junior waktu itu belum kau luk kekal. Dan ketika mereka berangkat digambarkan suster-suster Belanda, keluarganya semua mengantar, seperti mengantar ke kuburan katanya. Karena dalam konsep mereka, begitu berangkat ke Tanah Misi, jangan harap kembali lagi. Ini, lalu mereka berangkat tinggal di rumah kontrakan. Sekarang itu sekolah SMA Santo Thomas, kalau ada yang tahu Medan. Kemudian, empat tahun kemudian, setelah suster-suster datang ke Medan, dan rupanya rumah sakit pemerintah tidak menerima mereka bekerja. Jadi suster-suster tidak putus asa, mereka berjalan dari rumah ke rumah melayani orang sakit. Pokoknya misi kami ke sini adalah bekerja untuk orang sakit. Sampai empat tahun, dari tahun ke tahun, mereka mulai kesulitan. Mereka minta kemudar di Belanda. Kami tidak bisa lagi mengunjungi orang sakit banyak sekali di sini, karena kami hanya beberapa orang. Biarlah orang sakitnya dikumpulkan, supaya kami bisa melayani dengan lebih maksimal. Maka, tahun 1928, dimulai pembangunan rumah sakit Elizabeth, dan tahun 29 itu diberkati. Waktu itu rumah suster belum ada. Inilah wajahnya sekarang, dan maka rumah sakit ini sekarang menjadi bangunan monumental di Medan. Jadi, pemerintah mengatakan, ini bagian depannya tidak boleh diganggu. Harus izin dari pemerintah. Maka, di depannya tetap seperti ini, sampai sekarang hanya catnya diganti-ganti saja. Nah, sejarah mencatat, setelah rumah sakit ada, suster-suster dikirim lagi dari Belanda. Sejarah mencatat, jumlah suster Belanda terbanyak di Indonesia adalah tahun 1950. Jadi, ada lima puluhan suster. Waktu itu, suster peribumi belum ada. Dan belum ada terima calon. Calon diterima hanya setelah tahun 1955. 1955, itulah nanti rumah yang kita lihat. Ini adalah novisiat pertama. Dibangun pada tahun itu karena sudah ada calon. Nah, ini sejarah singkatnya. Kemudian kita ingat, apa sih yang menyemangati kongregasi? Kalau kita melihat semangat kongregasi, itu terikat betul dengan namanya. Tadi kan namanya Francis Canes Santa Elizabeth. Jadi, ada dua tokoh spiritual yang tidak terlepaskan dari kongregasi ini. Pertama dari Francis Canes, itu Franciscus Assisi. Franciscus Assisi kita tahu sangat dikenal orangnya. Nah, dua hal mendasar yang kami ikuti dari santo yang terkenal ini, semangat kedinaannya. Simplistian humility. Dan pertobatan terus menerus. Bagi Franciscus, pertobatan terus menerus bukan berarti bertobat dari dosa, tidak. Karena bagi Franciscus, pertobatan kepada Allah adalah bagaimana kita menjawab cinta Allah itu dengan kehidupan kita. Jadi, tidak dihubungkan dengan dosa, tetapi lebih pada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Santa Elizabeth Hongaria. Kita tahu juga sejarahnya Sang Ratu yang merendahkan diri ini. Dari Santa yang sangat dikenal ini, kami mengikuti dan mewarisi, meniru dari dia, kepedulian dan kemurahan hatinya terhadap orang sakit dan miskin. Lalu juga pelayanannya tanpa pamping. Inilah secara umum yang menyemengati, menggerakkan suster-suster Santa Elizabeth. Nah, semangat ini kami simpulkan dalam satu logo. Nah, logo ini ada di atas pintu rumah pertama yang saya tunjukkan tadi. Jadi, ini berasal dari Belanda. Ini ukiran, bukan lukisan. Dan di bawahnya itu tertulis motokongregasi. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Maka sampai sekarang di seluruh karir Elizabeth, moto ini selalu dikedepankan. Karena itulah yang menggerakkan. Dikutip dari Matthew 25, ayat 36. Nah, dari moto ini dan logo ini, di dalamnya ini tergandung karisma. Karisma itu api yang menggerakkan kami dalam kehidupan kami. Karisma itu adalah daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafak disalib. Inilah karisma penggerak ini. Yang dalam kehidupan sehari-hari, kami jabarkan dalam empat pilar. Jadi, ada empat pilar. Namanya pilar. Itulah yang membangun kehidupan kami. Pilar yang pertama itu adalah daya kasih Kristus. Hanya Kristus yang memampukan. Jadi, kami itu hanya alat di tangan Kristus. Kalau percaya dengan Kristus, dia akan membuat segala-galanya indah. Kasih yang kami bagikan itu dari Kristus. Itu pilar yang pertama. Dan pilar yang kedua, kasih Kristus itu membawa penyembuhan. Penyembuhan bukan, ini terkait alat dengan kata sakit. Tapi kata sakit yang ada dalam spiritualitas kongregasi, FSC itu bukan sakit fisik saja. Sakit itu, para filsum mengatakan sakit itu adalah ketidakseimbangan. Kalau tidak ada yang tidak seimbang, berarti itu tidak sehat. Perlu diseimbangkan. Entah itu ketidakseimbangan ekonomi, ketidakseimbangan mental, bahkan ketidakseimbangan pendidikan. Maka membawa penyembuhan adalah membawa keseimbangan. Dan dalam kehidupan FSC, FSC mengutamakan orang yang menderita. Kalau di konstitusi dikatakan mereka yang diutamakan oleh Kristus. Jadi opsi pertamanya itu adalah yang menderita. Sekali lagi, menderita di sini bukan terbatas hanya fisik. Tetapi secara umum. Dan pilar yang keempat adalah unsur korban. Korban Kristus sendiri kasih itu membutuhkan korban. Jadi semangat korban. Melepaskan sesuatu, bahkan menderita, itu menjadi satu semangat atau pilar yang menopang kehidupan suster-suster FSC. Singkat cerita, tadi tahun 25, datang kongregasi ke Indonesia para misionaris. Ketika itu, status Indonesia itu masih komunitas. Satu komunitas. Memang rumah juga waktu itu baru satu. Jadi, pimpinan di Indonesia itu ya pemimpin komunitas. Tahun 70, setelah ada calon dan semakin berkembang, berubah menjadi regio. Jadi sudah ada pemimpin regio di Indonesia. Terus berkembang sedemikian, tahun 92, kongregasi di Indonesia naik menjadi provinsi. Karena untuk regio sudah terlalu luas. Secara untuk, apanya, pembinaan dengan segala-galanya menjadi sangat sulit. Lalu tahun 2000, jadi 20 tahun yang lalu, kongregasi Indonesia menjadi otonom. Jadi, pemimpin general suster-suster FSC itu sekarang ada di Indonesia. Konstitusi pada prinsipnya sama, tapi sudah berbeda dengan Belanda. Spiritualitas, oh ya nggak bisa dirubah, tetapi konstitusinya sudah berbeda. Karena sama dengan keadaan gereja secara umum. Jumlah suster-suster di Belanda juga sudah semakin sedikit. Dan, sementara di Indonesia, semakin tumbuh. Kendati demikian, relasi kita dengan suster-suster di Belanda itu bukan berarti menjadi putus. Tidak. Sampai sekarang kita tetap menjalin relasi sebagai kongregasi. Nah, kemudian, suster-suster FSC di Indonesia, pakaian kami itu ada dua. Seperti di gambar ini. Jadi yang baju biru, bukan karena mereka lebih tinggi, maka mereka baju biru, bukan. Tapi, itu biasanya kami pakai untuk jalan. Biasanya kalau jalan keluar, kadang-kadang ada noda segala macam untuk menghindari itu hal-hal praktis, karena alasan praktis sebenarnya kami gunakan baju biru. Jadi, baju yang formal itu adalah habit. Seperti yang saya pakai sekarang dengan salib yang seperti ini juga. Nah, jadi untuk kami, baju biru ini juga bukan asal-asal warnanya biru. Kenapa seperti ini? Ada alasannya juga. Nah, saya pernah tinggal di Inggris, lalu di Belanda juga, ada seorang ibu yang bertemu saya, kebetulan saya pakai baju biru, tanya, suster ini perawat ya? Saya katakan bukan. Saya pas di Belanda lagi ditanya, suster ini perawat ya? Saya katakan bukan. Saya penasaran, kenapa saya pakai baju biru, ditanya perawat. Rupanya, dulu katanya zaman mereka, baju ini adalah baju perawat. Lalu kita cari tahu lagi di kongregasi, kenapa pada zaman Belanda dulu, kan masih miskin sekali, untuk beli baju juga sangat sulit. Maka, pakaian-pakaian second, yang nggak dipakai lagi di Belanda, itu dibawa ke Indonesia, untuk dipakai suster-suster di Indonesia. Itulah baju biru ini. Kan, tapi pun yang kita pakai sekarang, bukan lagi baju bekas. Tapi bahwa, baju ini, banyak orang bertanya, kenapa Francis kan pakai baju biru? Untuk kongregasi, ada sejarahnya ini, dan mengatakan sesuatu. Demikian tentang pakaiannya. Ini salib resminya. Di dalamnya ada tahu. Demikian hingga saat ini, per 2020, sudah ada 23 komunitas, suster-suster FSE. Kalau tadinya, hanya berawal di Indonesia, maaf, di Medan, lalu setelah itu, dikembangkan ke pengururan. Pengururan itu masih ada suster Belanda. Setelah itu, yang lainnya itu, itu semua sudah suster-suster pribumi. Demikian, jadi sampai ke Morauke. Inilah keadaan suster-suster sekarang. Jumlahnya tidak sedikit. Masih kita berdoa untuk more vocation. Panggilan lagi. Kami yang kau kekalahannya 151, juniornya 41, novice, ini dua kelas, ada 17, dan aspirannya ada 11. Nah, karya pelayanan FSE sekarang ini memang berkembang. Waktu suster Belanda datang hanya kesehatan. Saat ini, kesehatan ini pun berkembang. Ada rumah sakit, klinik, dan pendidikan juga. Ada pendidikan kesehatan, stikas, ada pendidikan umum. Untuk bidang pastoral juga, ada rumah retret, dan lain-lainnya. Lalu sosial juga akan kita lihat nanti di bawah itu. Inilah sekarang pelayanan suster-suster FSE. Untuk pelayanan kesehatan, misalnya ada rumah sakit, ini yang dekat saya sekarang, rumah sakit Santa Elizabeth. Ini yang kita lihat tadi, bagian depannya nggak boleh ditetakati, karena sudah bangunan monumental. Kemudian sekarang ada rumah sakit di Batam juga, ada tiga rumah sakit di sana, dan klinik di beberapa tempat lain. Ini rumah sakit ini menjadi fokus di masa-masa COVID-19 ini. Lalu untuk pastoral, memang kita banyak berpastoral di paroki dan di rumah sakit sendiri ada pastoralnya. Tapi kita juga mempunyai satu rumah retret. Ini khusus untuk doa, ini di Berastagi. Nanti kalau sahabat-sahabat hidup TV ada pas lewat di Berastagi, silakan mampir di sana. Udaranya segar. Kemudian untuk pendidikan, ada pendidikan kesehatan. Pusatnya itu di Medan, di Kesanta Elizabeth, dengan ada lima prodis sekarang. Ada juga di Kefa. Lalu ada sekolah umum. Ini kita sekolah umum, fokusnya itu di Samarinda. Mulai dari SD sampai SMA. Kemudian, untuk sosial, ini masih sejak sudah agak tua ini, kita punya panti asuhan Santa Angela. Jadi panti asuhan ini hanya untuk putri. Jadi di tua. Baru tadi apa, sebelum zoom kita ini mulai, saya di SMS oleh Susti Penang Jawa, di sana Susti Penang Jawa, adik-adik ini baru ikut lomba, apa, gold competition, tingkat internasional, saya pikir. Karena juara, emasnya yang dapat Filipina, kita dapat peraknya. Syukur pada Allah. Ya, itu untuk adik-adik ini. Ini yang bawah ini, mereka sedang belajar online. Karena nggak bisa ke sekolah. Ini mereka juga pernah teater di Jakarta, anak yang hilang. itu tiga tahun lalu, saya pikir. Demikian, kemudian untuk sosial juga, kita punya satu rehabilitasi kusta. Kalau ini, masih dimulai oleh Susti Belanda. Tapi waktu itu hanya satu kunjungan stasi, mengunjungi mereka, orang-orang kusta nggak diperhatikan, dikumpulkan begitu saja. Nah, orang kusta ini sering sekali datang ke biara mencari Susti Laura namanya, lalu karena terus datang ke biara, lalu berpikir, biarlah kita buat satu tempat untuk mereka. Dan itu sampai sekarang itu sangat-sangat berkembang. Ini selalu kami katakan, inilah Bethlehem kami, di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir. Jadi ada sekitar 30-an di sana, kita buat satu perumahannya. Dua minggu sekali, kita belanja untuk mereka, bagi sembahku seperti ini. Jadi ada tiga suster tinggal di sana sekarang, ada rumah suster juga. Seperti ini. Kemudian, sekali seminggu, ada pengobatan dari suster-suster. Ini hanya salah satu contoh, biasanya suster-suster yang perawat ke sana membersihkan lukanya, mengajari mereka merawat itu setiap hari bagaimana. Kemudian juga, mereka ada apa, ini yang di belakang ini sekarang, itu adalah bengkel, permobilan. Jadi, karya mereka sangat banyak di apa ya, diminati orang, karena prinsip kerja mereka itu pokoknya bagus itu saja. Namanya penderita kusta seperti itu, tidak mikir macam-macam. memang agak apa, banyak orang memuji karya mereka. Mulai altar, lemari, dan segala-galanya. Dan secara predik, kita selalu buat pembinaan ke mereka. Jadi bukan hanya untuk fisiknya kita dampingi, tapi juga pembinaan lain-lain. Mereka seperti satu keluarga gitu lah. Kita buat satu kompleks. Jadi ada rumahnya di sana, masing-masing keluarga, ada gerejanya, ada polikliniknya, ada semuanya begitu. Nah, itu saya pikir, apa yang saya ceritakan ini hanya terbatas. Sangat terbatas. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita punya website atau di YouTube, Facebook juga, dan Instagram. Saya pikir demi kalian. Baik. Suster Saferia, luar biasa sekali ya, sahabat hidup TV. Penjelasannya sangat lengkap. Tapi kalau misalnya memang masih ada rasa penasaran, ingin tahu lebih banyak lagi, bisa lihat. Itu channel-channel ini juga sudah lengkap. Ada website, ada Instagram, dan ada juga tadi Facebook ya, Suster ya. Benar, benar. Jadi, sudah 90 tahun ya, 95 tahun berarti Suster. Di Indonesia. 5 tahun lagi. Kita sedang masa-masa refleksi, persiapan 100 tahun lah. Iya, semoga. nanti kalau misalnya diizinkan Tuhan, bisa bikin acara syukuran ya, Suster ya. Di menjelang 100 tahun nanti. Baik, Suster. Tadi itu penjelasannya sudah sangat komplit. Rasanya saya tidak ada lagi untuk ditanyakan di sini, tapi itu tadi ada jumlah 220 ya, atau 120, Suster? 220 Suster. 220-an. Nah, itu hanya yang di Medan atau di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Sudah di Indonesia ya, Suster ya. Sama sedikit sebenarnya. Masih diharapkan juga, mungkin sahabat hidup TV yang sedang menyaksikan acara ini bisa ikut menyebarkan semangat untuk bisa bergabung dengan FSA nantinya. Amin. Suster naver ya, tadi kita sudah lihat itu juga ada rumah retret di Brastagi yang kelihatan sekali sejuk dan aslinya. Tapi sebelum nanti kita benar-benar bisa ke Brastagi, secara virtual ini kita ingin lihat dulu ke biaranya. Kita saat ini akan diajak berkunjung ke biara yang di Jalan Selamat Riyadi ya, Suster ya? Jalan Selamat Riyadi. Jalan Selamat Riyadi nomor 10 ya. Baik, sahabat hidup TV tanpa berpanjang lagi, saya dan Suster Faveria akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa sih biara-biara biara FSA maksud saya yang ada di Jalan Selamat Riyadi Medan. Mari kita saksikan bersama lewat video berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah Susteran Pransif Kanes Santa Elisabeth yang didirikan di Indonesia komunitas kedua setelah komunitas kami yang ada di sebelah sana. Dan komunitas ini berada di Jalan Selamat Riyadi nomor 10 dekat rumah sakit Santa Elisabeth. Mari kita lihat selanjutnya komunitas kami di dalam. Nah, ini adalah Taman Susteran Pransif Kanes Santa Elisabeth yang ada di luar. Nah, ini rumah Suster. Rumah Suster ini diberkati oleh Monsilium Wanderbuk pada tanggal 19 bulan 11 tahun 1955. ini adalah tuan makan para Suster. setiap hari kami di sini bersama menikmati jalan yang disiapkan untuk menimbulkan kekuatan bagi jasmani kami. Nah, ini ini adalah papan tulis. Papan tulis ini kecil, tapi sangat berguna bagi kami di komunitas ini. Tanya kalau ada Suster yang pergi entah keluar selalu menuliskan namanya di sini walaupun sudah terisi dari komunitas. Dan, papan tulis ini juga kami gunakan untuk menulis para biarawan biarawati yang sakit ataupun keluarga para Suster yang sakit untuk kami doakan setiap hari. kami sebagai Fransiskan memiliki ketentasan hidup persaudaraan. Dalam hidup persaudaraan itu kami berkumpul di ruang rekreasi untuk berbagi pengalaman hidup yang kami alami dalam kehidupan kami di sepanjang hari itu. Nah, ini adalah ruang rekreasi yang kami gunakan di setiap saat. Tapi di sini bisa berbagi pengalaman bercanda satu sama lain. Dan ada juga televisi disiapkan untuk melihat berita-berita yang terjadi. Bagian paling inti dalam hidup kami adalah kafer. Kami setiap hari berdoa di sana. Kafer kami ada ke atas. Naik yuk! remence setiap hari kami merindukan Buku di kapal ini berdoa ibadat harian. Yang kami gunakan adalah buku ini. Di buku opisi ini ada terdapat doa ibadat pagi, ibadat siang, dan ibadat sore. Pada malam hari kami menggunakan ibadat penutup dengan menggunakan buku ini. Setiap hari kami ada meditasi merenungkan sabda Tuhan dari buku kitab suci ini. Sejak Mas Subiara kami selalu dilatih untuk bekerja mandiri. Misalnya mencuci pakaian, menyetrika pakaian sendiri. Ini adalah tempat ruang setrika yang disiapkan di komunitas ini yang digunakan para suster saat menyetrika pakaiannya. Dan di ruang setrika ini disiapkan juga loker tempat pakaian para suster yang sudah disetrika. Rumah kami ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki ruang perpustakaan atau ruang serbaguna. Kita lihat yuk. Nah, di sini para suster saat ada waktu ruang, mereka ada yang membuat kartu, misalnya kartu ulang tahun seperti ini. Nah, ada juga suster yang memperbaiki komputer. Ada juga suster yang memainkan gitar. Bisa juga para suster di sini membaca-baca buku rohani. Sama kami juga menyiapkan buku rohani untuk menambah ruasan imannya. Nah, di sudut ini ada juga ruangan komputer. Yang digunakan para suster untuk mengerjakan PR-nya. Ini digunakan untuk umum. Tetapi ada juga beberapa para suster yang studi menggunakan laptop. Komunitas juga menyiapkan wifi untuk mendapatkan informasi dari luar sebagai penambah wawasan khususnya bagi yang studi. Setiap hari, para suster setelah selesai ibadat pagi, perayaan karistik, dan serapan pagi, para suster berangkat bekerja ke uniknya masing-masing. Para suster yang bekerja di rumah sakit ada sebagai berawat, sebagai administrasi, dan juga di unik-unik yang lain. Seperti suster ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baiklah, saya akan menunjukkan dapur komunitas Santo Yosef ini. Mari kita lihat. Ini adalah dapur komunitas Santo Yosef. Sangat sederhana. Tidak besar. Makanan komunitas Santo Yosef memang dimasak dari dapur rumah sakit Santa Elizabeth. Jadi kami menggunakan dapur ini hanya memasak yang sederhana. Misalnya, memasak air minum, memanasi makanan yang dingin, dan lain sebagainya. Dan di dapur yang sederhana ini juga kami menggunakan untuk mencuci piring setiap harinya. Tuhan,rieben di antara Tuhan,arten dan cabangku, Bagaimana Mitra? Terima kasih. 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 Jadi sebenarnya setiap hari tapi secara pribadi, jadi waktunya bisa disesuaikan juga susten? Bukan, kita bersama. Atau sudah diwajibkan? Kalau sudah waktunya, yang bertugas menutup dengan doa. Oke. Nah, lalu tadi kan banyak karya yang dilakukan oleh susten-susten FSE ini. Ada di rumah sakit ya susten ya. Di rumah sakit itu pun ada yang menjadi perawat, lalu ada juga yang admin begitu atau di kantor. Nah, praktis-praktis juga ada, Ellen. Di kamar cuci, di dapur, dan semuanya. Oke. Nah, itu ditugaskan oleh pimpinan atau boleh memilih? Atau seperti apa susten pembagian tanggung jawabnya itu? Baik. Kami susten-susten ini, salah satu hal yang inti dalam hidup kami adalah kaul. Kita sudah tahu ada tiga kaul dalam hidup biarawati seperti kami. Kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan salah satunya kaul ketaatan. Jadi kami itu menyerahkan diri kepada Tuhan terujuk dalam ini ketaatan. Termasuk tadi soal pekerjaan dengan tempat tinggal. Bahkan itu kami diatur oleh para pelayan umum. Jadi ada kami lima pelayan umum, biasa disebut pimpinan sih. Cuma kami Franciskan itu, pimpinan itu adalah pelayan. Jadi tadi kita lihat tersebar di Indonesia, menentukan siapa tinggal di sini, siapa tinggal di sini juga itu pelayan umum yang menentukan dengan tugas-tugasnya. Jadi semua siap ditempatkan dan siap ditugaskan. Tapi berarti kan siap juga untuk kalau misalnya kayak perawat, berarti ada sekolah. Harus sekolah dulu dong suster ya? Oh ya benar. Untuk hal itu Ellen, pada awal-awal memang masih ada suster-suster yang awal dulu, sekolah itu masih sangat jarang untuk orang-orang tertentu. Tapi kita lihat tuntutan dunia zaman sekarang, kita berkarya mau retakan karya Allah itu juga kita nggak lepas dari dunia. Jadi profesi itu untuk bisa melayani itu sangat dituntut. Apalagi kita berada di Indonesia, bukan hanya profesi kadang. Misalnya untuk istikas, untuk rumah sakit, ijazah itu dibutuhkan. Jadi kita memang sekolah sesuai dengan kebutuhan karya, tapi itu suster-suster sekolah bukan demi ijazah, bukan demi gelarnya, tapi ini demi pelayanan. Jadi memang kita dipersiapkan untuk itu. Demi memberi pelayanan yang lebih baik lagi gitu ya suster ya. Nah lalu ketika misalnya menjadi perawat nih suster, para biarawati ini, suster-suster FSA ini, kan kalau tadi di video, kayaknya pakai baju perawat pada umumnya ya suster ya. Tapi tetap pakai salib yang dengan lambang tau itu, atau ada identitas biarawatinya yang tetap dipertahankan, atau justru biar terlihat sama seperti perawat lainnya suster? Oh begini Helen, yang di video tadi sebenarnya kan konteks COVID. Jadi sebenarnya kami ini sehari-hari pakai jubah yang kita lihat tadi. Jadi bekerja itu juga harus pakai jubah. Nah, tapi karena COVID ini, untuk APD sih, alasan APD sebenarnya, jangankan suster, identitas perawat juga kita nggak kenal lagi di rumah sakit itu. Ketika mereka pakai APD. Pada awal sih suster-suster pakai jubah, tapi APD-nya itu yang lengkap itu kan pakai, just-nya itu kan pakai celana. Jadi sangat sulit sekali. Maka itu dibuatkan baru beberapa bulan terakhir ini untuk praktisnya. Tapi para suster yang melayani di tempat umum misalnya, ya hanya pakai apa, just-gaun itu, nggak perlu lepas jubah. Misalnya saya tunjukkan, boleh saya tunjukkan satu enggak? Boleh. Begini, ini contohnya ya. Saya share dulu. Nah ini misalnya. Ini suster-suster yang langsung berhubungan dengan pasien. Jadi yang baju hijau ini, suster ini. Dia seorang dokter. Nah jadi dia untuk praktisnya, kalau pakai jubah kan repot begitu. Nah ini juga suster ini, ini yang di radiologi. Radiologi kita tahu, kalau pasien itu datang, ya kita lah yang menjaga diri kita. Jadi kalau ini nggak ada lagi identitasnya, tidak terlihat memang. Tapi sesama karyawan itu kenal. Bahkan sesama mereka sendiri pun tak kenal lagi. Maka untuk saat ini identitasnya, hanya pakai spidol saja, karena sekali pakai buang tuh, dituliskan saja namanya. Jadi sekarang dokter-dokter juga jalan di rumah sakit itu, dia harus sebut namanya saya, dokter Sianu. Baru kenal. Jadi memang serba sulit untuk situasi ini. Tapi untuk sehari-hari, suster-suster itu, jangankan bekerja di rumah juga sehari-hari itu, memang pakai jubah. Pakai jubah ya, suster ya. Ini kira-kira gambarannya. Jadi memang karena COVID-19 ini disesuaikanlah dengan SOP, demi keamanan juga. Maka kita harap vaksin yang datang kemarin segera bisa digunakan supaya situasi ini cepat diatasi. Amin, suster. Semoga hasilnya juga baik ya, suster ya. Nah, tadi kan juga ada di gedung, apa di bagian, di ruang serba guna ya, suster ya. Itu lucu, ada suster yang lagi bikin kartu. Ini apa saya sekarang. Oh, di situ iya, ada perpustakaannya juga kan, suster ya. Nah, kalau kayak kartu itu, itu dijual atau memang hanya untuk keperluan internal aja, suster? Bukan, untuk internal aja, Helen. Oh, kirain buat ini. Kami masih punya kebiasaan itu, walaupun sekarang sudah sering mengucapkan selamat lewat WA atau yang lainnya, tapi masih kami pertahankan itu tradisi mengirimkan kartu kepada sesama suster. Jadi, sambil suster-suster buang kartu itu supaya, bagaimana ya, kreatifitasnya itu tidak mati begitu. Itu bikin sendiri maksudnya berarti dari buat sese kertas gitu. Wow. Tapi buat suster-suster aja ya, jadi saya nggak bisa ngarep dikirimin dong ya. Kalau Helen, beritahu nanti apanya, ulang tahunnya boleh kita kirim ini karya suster-suster. Pasti tidak sebagus yang di toko, tapi karena karya kita sendiri menjadi ada nilai plusnya bukan? Wah, itu personal touch-nya dong suster yang tidak ternilai. Itu namanya sentuhan pribadinya yang rasanya jauh lebih priceless, jauh lebih istimewa. Nah, kalau soal kunjungan ke biara, suster, itu sebelum COVID lah ya, misalnya dalam keadaan biasa, para suster-suster ini boleh menerima kunjungan dari keluarga secara bebas atau ada aturan atau harus lapor dulu atau seperti apa, suster? Oh, benar. Kalau secara umum, jangankan bertamu. Segala hal kami harus lapor. Itu tanda keren, dan hati juga mau pergi, mau buat apa itu, kami harus minta izin. Bukan hanya melapor, minta izin kepada pemimpin komunitas. Itu perwakilan pelayan umum tadi adalah pelayan komunitas. Jadi istilah kami itu bukan melapor, minta izin. Jadi memang di video tadi ada ruang tamu, itu kita siapkan khusus. Salah satu kekasan atau yang kami bina dalam kongreasi itu adalah keremahan menerima orang lain. Itu sejak dulu. Maka selalu ada seperti itu. Itu untuk keluarga suster-suster, silahkan datang kapan saja. Tapi biasanya keluarga kami yang datang ke sini, datang paling bertahan satu-dua hari. Karena di dia semua suster-suster sibuk, nggak betah juga mereka. Nggak betah. Tapi yang biasa menggunakan ruang tamu kita ini, karena kita dekat rumah sakit, adalah keluarga-keluarga. Kalau ada keluarga sakit yang menjaga itu tinggal di sana. Atau biaran-biarawati yang menjaga istirahat di sana, itu biasanya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga keluarga yang datang berkunjung. Kalau untuk suster sendiri, untuk anggota biara sendiri berkunjung ke keluarganya di luar, jadi suster kayak jatah libur atau jatah cuti itu ada atau tidak, suster? Oh iya, untuk kami itu ada jatah enam hari satu tahun. Kalau tidak diambil hangus katanya. Jadi enam hari satu tahun, dua hari dihitung perjalanan. Jadi praktis satu minggu lah. Kecuali suster-suster yang libur ke luar pulau, misalnya yang tinggal di Kalimantan, libur ke Sumatera Utara, atau dari Sumatera libur ke Kalimantan atau ke Polres, itu hanya sekali dua tahun. Menjadi dua minggu. Oke, tapi memang ada, itu pun tetap minta izin juga ya suster ya, disesuaikan juga dengan... Kalau itu kami lagi harus berdiri minta doa. Bukan hanya minta izin, berdiri minta doa pamit kepada seluruh anggota komunitasnya. Itu tanda kerendahan hati. Dan kami tahun baru diberi waktu itu satu hari untuk mengunjungi keluarga. Artinya yang dekat saja. Mengunjungi keluarga, menyelami salam tahun baru. Jadi boleh menginap satu malam, lalu kembali lagi, dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan. Kalau dinasti rumah sakit, dia atur jam dinastinya bagaimana. Tapi pada umumnya enggak semua suster mengambil ini. Diberi kesempatan, silahkan. Tapi tidak wajib begitu. Dilihat juga dengan kebutuhannya ya suster berarti. Kalau misalnya suasana duka atau keluarga ada sakit juga, kita fleksibel ya. Kita fleksibel. Misalnya dia dengan rendah hati minta izin, saudaraku begini, bolehkah saya minta satu-dua hari. Kita tetap, apalah. Ya fleksibel lah sifatnya sesuai kebutuhan. Ya. Kalau untuk rekreasi sendiri, suster tadi kan juga ada ruang rekreasi. Biasanya apa yang dilakukan oleh suster-suster FST ini ketika sedang santai? Selama COVID-19 ini masa pandemik, ruangan itu agak sepi. Tidak pernah dikunjungi. Karena memang kita hindarkan ya, mengurangi kebersamaan. Maka waktu di syuting itu juga kelihatan kosong memang jarang kita gunakan selama masa COVID-19. Biasanya sih kita rekreasi di sana, ya macam-macam ada yang main kartu, ada yang nyanyi main gitar, cerita-cerita, ada yang nonton, ada yang membaca. Ada jam-jamnya seperti itu. Dan pada hari-hari khusus, misalnya ada suster yang ulang tahun, nah rekreasinya agak terpimpin. Atau pesta-pesta kongregasi, pesta gereja, rekreasinya agak terpimpin. Macam-macam lah, Pak. Ya, ya, ya. Tapi pada saat COVID-19 ini jadinya dibatasi ya, suster ya. Kita dibatasi, dibatasi. Walaupun secara apa, secara gimana ya, hati kita rasanya kehilangan. Tapi apa boleh buat? Betul, suster. Itu yang terbagus untuk saat sekarang. Jadi kalau misalnya karena sehubungan dengan COVID-19 juga nih, suster, ada lagi nggak perubahan atau perbedaan rutinitas? Tadi kan sebenarnya salah satu kegiatan yang berbeda adalah kegiatan rekreasi. Berarti kalau dulu bisa lebih bebas, sekarang jadi sangat terbatas, bahkan jarang sekali ya, suster ya. Selain itu ada lagi, suster, rutinitas-rutinitas yang berbeda dari antara yang sebelum pandemi dan kemudian pada saat pandemi saat ini. Benar, di beberapa komunitas kita termasuk di sini juga kita payahkan semaksimal mungkin untuk sosial distansi. Kita tetap kebersamaan, kita tetap jaga. Karena itu bagian dari inti hidup kita ya, misalnya makan bersama itu tetap ada. Tapi semaksimal mungkin kita gunakan yang ada supaya agak jarang. Jadi kemana-mana kita ya pakai masker, lalu untuk jadwal mungkin untuk dua harian. Jalan biasa saja, tapi agak dikurangi apanya. Yang kemeriahan-kemeriahan. Katanya orang kesehatan di sini semua bisa menurutkan atau bagaimana. Dan salah satu hal yang mati raga untuk kami di sini semua. Medan itu kan panas, Selain tahu ya. Tapi karena kapel kami seperti itu, ditahankanlah tidak pakai AC. Apa boleh buat? Jadi inilah kita hayati sebagai satu korban lah untuk kebaikan begitu. Untuk yang lainnya, sepertinya biasa saja. Bertamu, memang kami sepakat, jangan dulu terima tamu apapun yang terjadi. Jadi bukan berarti kami ini kan orang rumah sakit, bukan kita enggak menerima mereka. Jangan-jangan mereka datang, kita nanti menularkan. Dan mereka dari luar juga kita tidak tahu bagaimana. Yang biasanya kita bertamu itu sangat terbuka, ini kita kurangi. Bepergian juga kita kurangi. Jadi suster-suster itu agak tidak bepergian lah. Kecuali terpaksa untuk urusan pelayanan seperti itu. Jadi memang karena pandemi ini, ya kita menerendahkan diri dulu ya susternya, menerendahkan hati dulu untuk menerima apa yang sedang dipercayakan Tuhan terjadi saat ini kepada kita. Saya sendiri yakin loh Ellen, Tuhan serang mengatakan sesuatu kepada kita semua, kepada komunitas, kepada suster-suster, bahkan kepada dunia juga dengan ini. Yang menurut kita mungkin mengurangi ini segala macam, jangan-jangan ada sesuatu yang plus dimasukkan Tuhan, ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ya suster. Suster, itu kan di biara itu berarti ada suster-suster yang bekerja di rumah sakit dan berhubungan langsung dengan pasien COVID juga. Benar. Itu tempat tinggalnya dipisah atau tetap bergabung bersama dengan suster-suster lain? Tidak, kami bergabung. Kami bergabung dengan itu tadi. Maka mereka harus APD-nya itu harus mereka jaga betul lah. Tanggung jawabnya juga kepada orang lain yang di rumah yang tidak kontak langsung dengan pasien. Dan kita beri apa? Tanggung jawab masing-masing lah. Kalau merasa dirinya kurang fit atau bagaimana, rendah hatilah minta ke ibu komunitas, suster, saya mau isolasi mandiri dulu. Saya rasa begini. Inilah cara kami untuk menjaga. Karena untuk memisahkan fasilitas tidak mencukupi dan juga itulah kekuatan kami saat ini. Kalau dipisahkan lah, para suster sudah di rumah sakit berjuang untuk ini, lalu di komunitas lagi agak dipisahkan seperti itu, menjadi sangat sudut nanti. Yang penting ya itu ya suster ya tadi kesedaran dan kerendah hatiannya lagi gitu untuk menyadari kalau kondisinya. Tapi sehat-sehat semua kan suster? Sehat-sehat, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah ini apalagi suster-suster yang di rumah sakit sekarang, ya di rumah sakit kita ada apa ya? Satu unit untuk pelayanan pasien apa? Covid. Dan itu kan kekasan kita rumah sakit Elizabeth. Selalu ada suster bertugas di sana. Nah suster religius seperti saya ini, walaupun pakai APD, enggak ada identitas susternya, tapi selalu keliling menyapa pasien itu. Jadi walaupun dia perawat, tapi tugasnya bukan perawat, hanya menyapa, memberikan kekuatan batin, kekuatan rohani kepada pasien. Yang kebiasaan itu terus dilakukan meskipun pada saat pandemi saat ini. Kalau sepuluh pandemi kan ada beberapa suster bertugas pastoral untuk seluruh rumah sakit. Tapi khusus pandemi ini kita buat satu orang, jadi ganti sip itu selalu supaya ada mendampingi mereka. Ini di luar perdebiaranya nih suster ya, ini berhubungan dengan videonya. Ada back soundnya. Back soundnya itu, lagu di belakang videonya itu lagu apa ya suster? Oh iya. Saya suka sekali lagu itu, bukan karena indahnya pertama, tapi memang menyatu dengan hidup kami. Ada dua lagu itu. Yang pertama itu Himne Santa Elisabeth. Jadi di dalamnya itu terkandung jiwa dan semangat Elisabeth yang kami warisi. Itu ada di apa? Di Youtube Kongregasi? Kalau dibuka nanti ada di sana. Nah, setiap ada perayaan Kongregasi, itu selalu kami nyanyikan. Tapi itu backgroundnya itu kami rekam kemarin, setelah apa itu? Setelah pandemi ini, kita rekam secara virtual memang. Itu langsung kita buat. Dan lagu kedua itu adalah gubahan seorang suster Elisabeth. Yang tentang kasih itu, itu suster Tarsisia. Dan dinyanyikan oleh suster-suster Elisabeth, artinya juga sangat berbicara untuk kami. Itu juga ada di Youtube Kongregasi. Suster-suster Elisabeth di Medan? Atau di mana-mana? Kalau itu kita buat virtual seluruh Indonesia. Oke. Memang akan ada yang lebih bagus ketika kita nyanyikan bersama dengan Kor, tapi karena ini virtual, menunjukkan kesatuan semangat kita walaupun situasi pandemik, lalu walaupun kita berjauhan secara geografis, tetapi kita tetap satu dalam semangat. Amin. Suster, di penghujung pertemuan kita, bolehkah suster Saferia memberikan closing statement gitu, suster, pesan untuk para sahabat hidup TV, mungkin sekaligus ajakan bagi para perempuan muda yang di sana mungkin ingin bergabung juga dengan FSA atau supaya sahabat hidup TV ingat selalu menjaga kesehatan, apapun suster, silakan memberikan pesan-pesan indahnya untuk kami dan juga para sahabat hidup TV. Oke baik. Sahabat-sahabat hidup TV di manapun berada, jangan takut. Itu pertama dari saya, jangan takut. Dalam situasi apapun, Tuhan bersama kita, jangan takut. Inilah juga ada, daya kasih Kristus yang memampukan. Dimanapun kita berada, kasih itu yang memampukan. Tapi jangan lupa, jangan lupa kita juga adalah penyalur kasih itu. Anda semua sahabat-sahabat hidup TV, kita adalah penyalur kasih itu. Nah khususnya untuk masa-masa sekarang, berikan dirimu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Enggak usah pikirkan apa risikonya, Tuhan akan mengatur semuanya. Dan untuk saat ini juga, upayakan semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan sendiri, dengan itu juga kita sedang menyalurkan penyembuhan kepada orang-orang lain. Maka jangan takut. Be happy and be strong. Terima kasih banyak Suster Saferia Lingga, FSE untuk kesempatannya, untuk juga penguatannya tadi, luar biasa sekali. Semoga Suster selalu sehat-sehat ya Suster ya. Terima kasih banyak Ellen. Saya juga terima kasih banyak diberi kesempatan untuk bersharing sedikit kepada sahabat-sahabat hidup TV, dan bersama kita semua di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Suster Salam untuk Suster-Suster FSE lainnya. Salam ucapan terima kasih juga dari kami semua di hidup TV. Baik. Sahabat hidup TV, ya itu dia kunjungan kita ke biara FSE di Jalan Sametriari nomor 10 Medan. Semoga apa yang sudah kami bagikan, kami tayangkan di kesempatan kali ini, bisa tidak hanya membuka wawasan sahabat-sahabat sekalian, tapi juga bisa memberikan inspirasi, dan juga motivasi untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tadi seperti kata Suster Saferia, jangan takut. Dan jika memang kita saat ini mampu, jadilah juga saluran berkat bagi orang lain. Dan tidak perlu takut, karena jika memangnya kita baik, pasti Tuhan akan menginami kita semua. Jadi sahabat hidup TV, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, dan juga harus rajin mencuci tangan, supaya kita selalu bisa saling menjaga kesehatan, baik kesehatan kita, tapi juga dengan kita menjaga kesehatan kita, kita ikut menjaga kesehatan orang lain. Saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di Turdobiera selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.